Halo Dombis, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dr. Debbie di podcast.di Nah ini tadi saya berusaha melihat hasil foto-foto dari siswa Bagi siswa menghadapkan foto sesi Nah di bidang modeling, di bidang modeling itu Urat kaitannya dengan foto ya Jadi pemotretan, baik itu pemotretan komersial Pemotretan siswa, kalau kita membicarakan soal kimodels Ini ada foto sesi untuk siswa Nah, dibalik hasil foto-foto yang luar biasa Pasti ada seseorang yang sangat berjasa Nah, kita sudah kedatangan tamu Salah satu instruktur kimodels Dan seorang fotografer profesional Siapa dia? Ini dia, Kak Pandu Halo semua Perkenalan dulu dong Kak Eh Kak Mas, kau gak perkenalan gini dulu ya? Kak boleh, mas boleh jangan padi Oke, kenalkan saya Pandu Wasianto Profesi kebetulan fotografer Kebetulan, karena banyak lagi dari sejarahnya dulu Kenapa bisa kenal dengan fotografi Ya, karena memang gak sengaja aja Tapi memang dari SMA udah seneng foto Terus minat di fotografi Kemudian kuliah Terus akhirnya bisa sampai memperdalam Dan selainnya menjadikan fotografi sebagai profesi Ya, ngalir aja Berarti kuliahnya dulu apa ini? Ada hubungannya? Kalau kuliahnya kebetulan di komunikasi UNS Tapi, di situ memang gak ada mata kuliah Mata kuliah ada, tapi kalau untuk jurusan Atau dari fakultasnya sendiri Gak ada yang foto Paling komunitas fotografi ada Dan memang lingkungan di area fisik itu Dulu memang teman-teman banyak senang ya Fotografi Jadi bisa, apa, kita bisa lebih banyak sharing Tentang fotografi Meskipun Dulu itu gak semudah sekarang ya Sekampang sekarang ketika kita mau Belajar atau istilahnya Berminat tentang fotografi itu gak semudah Yang sekarang Ini kalau gak semudah sekarang? Iya, karena dulu Jadi gini, sekarang itu media banyak banget Kita bisa cari ilmu Kita bisa cari informasi mengenai Segala hal itu kan mudah sekarang Kalau dulu itu memang Kenapa tadi saya bilang Itu ngalir aja Karena memang awalnya juga waktu dida Karena berminat dulu sampai Dulu belum ada kamera di kita Jadi masih ngalami Kamera analog yang pakai film itu Oh iya, krok Iya, pakai krok Yang di silam rambut gitu Analog film ya Ya, slide Nah, slide Jadi memang Kita sebenarnya kan Rangkaian proses ya Proses Sejauh mana kita bisa Mengenal fotografi Dulu medianya itu Gak banyak sekarang Dulu itu saya belajar Cuma via Buku-buku Untuk Pengen lihat dulu di Toko-buku yang Gede di Sini Yang sebelah itu Siap-siap Tapi yang ini Dulu Awal ini Moteliknya apa? Lebih ke apa? Kalau Fotografer Itu pemula Pasti Untuk objek fotonya Pasti Lebih ke hal-hal yang simple Misal landscape Ya, pemandangan Terus ada human interest Misalnya kita sering Ganting ke pasar Terus Street photography Itu yang di Indir jalan Itu kadang-kadang Sekarang kita jalan-jalan Ambil modret Candid-candid Snapshot Itu juga Itu biasanya Awal-awal Simple Yang tidak simple Contohnya Yang tidak simple Itu biasanya Lebih ke foto Yang Antara Project-nya itu Nanti terkonsep Terkonsep Dari sisi nanti Tujuan pemotretannya Apa Terus nanti Terkaitan sama Produk Atau terkaitan Dengan pihak-pihak lain Yang Berperan di Pemotretan itu Oke Jadi Mas Pandu ini Setau kan selain Motret modal Ya Dimodelskan juga Motret Sejak kapan Mas Oke Malah sebenarnya 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 kita Minat di bidang Fotografi Itu memang Kita harus Bisa untuk Memahami Pemotretan Di Berbagai macam Apa namanya Genre Ya Ada wedding Ada model Ada landscape Ada Semuanya Oke Sebenarnya Kalau Genre itu Tergantung Minat Kita lebih Senang ke arah yang mana Tapi kalau Masalah Dasar teknis foto Sama semua Sebenarnya Ya Gak di ini Es Pandu Apa ini Foto yang Genre apa Gak diseni Ya Maksudnya Gak dipinati Gak 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 Masalah ada Ada Waktu yang cukup Biasanya kita tetap Kadang sekarang pun Lebih sibuk ke Fotografi wedding Karena memang Itu yang Jujur Memang itu yang Bisa menghasilkan dari Genja fotografi Ya Budi-budi jual Lapa ke model? Model bisa Tapi biasanya Lebih ke Pemotretan produk Ya Berarti Pemotretan yang memang Terkonsep semua Sebenarnya Dari Satu paketnya Itu nanti Tujuan pemotretnya Misal untuk Komersial Ya Pasti Menghasilkan Oke 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 Untuk Instruktur Foto Kelas Modeling Ini kan Instruktur Di Kemodels Sejak Kapan Masih Kapan Mulai Ngajar Kelas Foto Oke Lupa Sebenarnya Untuk Ngajarnya Jadi Instrukturnya Kelas Foto Itu memang Mungkin 2-3 tahun Ini ya Cuman Memang Sebelumnya Itu kan Kalau untuk Digimodel sendiri Sudah Sering jadi Partner Fotografer Jadi kalau misal Dari dulu misal ada Pemotretan Atau ada Foto Event Yang Di Fashion Show Biasanya Sudah Sering Motretin kan Sudah 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 Setelah Seperti Nah Ngomong Ini Foto Untuk Siswa Sedangkan Mas Sudah Sudah Sering Sering Foto Tidak Beliau Contret Model Apalagi Sesuai yang belum pernah foto, misalnya foto sesi sama yang memang sudah sering. Iya sih, paling kalau untuk foto sesi siswa gitu ya, jadi sama yang memang sudah komersil itu bedanya lebih ke, apa namanya, dipersiapanya aja sih. Jadi kalau misalnya memang untuk siswa itu karena sifatnya masih untuk tahapan belajar, itu memang kita lebih, setelahnya komunikasi ke siswa-siswa atau dalam perhatian ini ke modelnya itu lebih, kita harus punya effort lebih daripada yang ketika kita untuk sesi pemotretan yang untuk komersil yang sudah dengan melibatkan banyak pihak dari model yang profesional atau dari make up, itu memang lebih, jadi setelahnya job desknya jadi lebih, kalau di yang komersil itu malah lebih ringkas, tetesnya fotografer itu memang yang jepret keluar, kadang maksudnya malah ada yang itu, termasuk pose stylenya itu kan sudah ada sendiri sekarang, stylistnya itu, jadi fotografer cuma tugasnya ya motret aja, disebutnya tidak motret dan apa namanya, dan berarti lebih ke teknis nanti kadang ya itu, untuk masalah outputnya seperti apa juga sebenarnya sudah ada timnya sendiri. kalau siswa biasanya lebih lama ya? iya, waktunya lebih gini ya? iya, itu tadi, makanya bilang persiapannya, dan per-event buat untuk eksekusi fotonya, karena untuk siswa itu masih justru lebih, kita harus punya lebih waktu banyak untuk pembekalannya, nah, jadi istilahnya segala pengetahuan informasi yang dibutuhkan saat nanti untuk pemotretan itu, ya kita harus share di pembekalannya tadi, nah, kalau sudah menjadi komersil, paling bedanya kalau misalnya cuma untuk briefing sekali aja, untuk istilahnya untuk brainstorming bareng-bareng, semua API yang terkait, besok udah langsung, apa, eksekusi foto sudah jalan. oke, tapi kalau siswa termasuk ini ya, mengarahin juga ya, iya, makanya itu, ya harusnya ada instrukturnya, ada instruktur pendamping, ini, cuman ya, salah satu, kalau gimana? iya, ini lebih ke, itu lebih ke style-nya untuk braver juga, jadi, kalau memang sisal lagi untuk pemotretan genre, model, itu memang kadang, mau nggak mau harus komunikatif juga modelnya, kalau memang masih siswa, masih tapan belajar, ya, kalau nggak mau, pemotretan juga harus bisa membantu, makanya untuk postnya gimana, termasuk ada segala pengetahuan teknis tentang, fotonya itu seperti apa, lightingnya, ada lighting atau nggak, terus nanti, angle-angglenya seperti apa, komposisinya nanti, seperti apa, itu juga, padahal, kalau untuk siswa kan memang awam, untuk hal seperti itulah, dari fotografer, harus bisa, memberikan informasi. ya, biasanya, apalagi kalau, yang sudah sering foto-fotonya pakai HP, selfie, tetap beda ya, beda kan ya, beda, 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 ya, gitu ya, jadi, makanya di Gimodal, ada pembekalan sebelumnya, jadi, disesuaikan dengan tema, misalkan tema, foto sesinya apa, nah, super ya, ngasih pembekalan, besok bagaimana, 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 gitu. iya, terus, ini, tips, tips, tips buat model, buat, eh bukan model, maksudnya buat, termasuk siswa ya, model, model foto, termasuk siswa, yang, nantinya juga, mungkin, dia ingin jadi, model foto gitu, jadi, tips mengatasi grogi, jadi, kalau di depan kamera, kan gak cuman kameranya, jadi, kan beberapa orang banyak, gitu ya, jadi, kadang model itu, kalau belum terbiasa, kan mesti grogi, bingung, terus hanya jadi mati gaya, baru satu, dua, udah, kehabisan gaya, mungkin dari, dari, ee, sedukan yang serang fotografer, ada tips khusus gak, buat, ee, ini, model, model untuk, nanti model foto? ee, apa, kalau untuk tips paling nanti, ya sudah di, dari untuk, kebekalan, untuk persiapan, untuk pemotretan, itu memang penting banget, jadi, kita, di awal, harus tahu dulu, itu nanti pemotretan tujuannya untuk apa, jadi, nanti, termasuk nanti, ketika, tadi disampaikan, memang, setiap untuk foto sesi kan, tema dan konsepnya macam-macam, nah, jadi, kita harus tahu benar, tujuannya nanti, pemotretan seperti apa, terus nanti, biasanya, saat pemotretan tadi, ee, setelahnya, kayak semacam simulasi, atau latihan dulu, nah, itu yang, yang jadi, jadi, memang, disitu biasanya disampaikan, untuk nanti, kalau sudah jelas untuk, tujuan pemotretan seperti apa, itu nanti, dari, siswa atau modelnya, biasanya, secara sekalian, nanti, explore juga, nanti, kebetulannya, untuk foto di situ, nah, persiapannya itu penting, penting ya, pokoknya, karena di, di pemotretan, apapun, komersial maupun, enggak, pasti ada, harusnya ada briefing, itu, model, wajib datang, wajib datang, wajib datang, biar tahu, maksudnya, biar tahu, tapi, ada enggak sih, model yang, misalkan, karena udah, merasa udah sering, ini, aku udah model profesional, tinggal tahu, ini pemotretan begini, pokoknya datang, waktu hari H, sudah, ada sih, sebenarnya beberapa, pernah pengalaman juga, misalnya, karena, mungkin, si modelnya, itu, udah merasa, udah merasa model, gitu ya, model profesional, jadi, ya, dia pikir, tanpa briefing, tanpa persiapan, itu sudah, sekali jalan, sudah bisa, pada kenyataannya, ya memang, lebih bagus, lebih baik, kalau, misalnya, untuk segala, pemotretan, foto stasi itu, di persiapan sebelumnya, jadi memang, eh, itu tadi, karena kita terlibat, enggak semua, enggak terlibat di, dengan satu pihak, itu loh, terlibat di, banyak pihak, termasuk layan, termasuk, mungkin, yang ada di, foto stasi itu, nanti ada make up, ada stylist, ada photographer, semuanya. Ya, penting enggak sih, bagi model, untuk mengenali photographer? Maksudnya, sebelum pemotretan, cari tahu dulu, iya, fotografennya siapa, itu, penting juga sih, karena nanti, ketika saat pemotretan, itu kan, kita, kita kerja, maksudnya, kita terlibat di dalam satu, project, dalam satu lingkungan, dimana kita harus, menyertakan, apa ya, suasana yang enjoy, suasana yang nyaman, enggak canggung, ya, dari situ, itu, kita kalau, bisa sih ya, misalnya, kita besok mau, kerjasama dengan, mau make up, atau fotografer, siapa minimal, kita tahu dulu, biasanya dari, semua masing-masing pihak, mencoba untuk, kenal, itu kan sekarang, medianya banyak tuh, sekarang, misalnya dari, IG, atau dari Youtube, atau semua platform, semua media, bisa kita cari, biar, tujuannya lebih cengar, oh, siapa tahu, bisa yang akan kerjasama kita, siapa tahu, yang bisa terlibat, di project yang kita itu, penting sih. Mas Pandu, pernah enggak ya, saat pemotretan, apapun itu pemotretannya, jadi, Mas Pandu itu, dibikin jengkel, sama, sama model ya, dibikin jengkel, sama model fotonya, pernah enggak? Kalau, suasananya jadi jengkel, pernah sih, tapi kalau sebenarnya, kalau untuk dari model, mungkin enggak, enggak, enggak secara, langsung dari, modelnya. Apa sih, yang boleh, dan enggak boleh, dilakukan model, di venue, atau di, pemotretan, yang kayak yang boleh, pasti ini ya, tapi yang enggak boleh, kira-kira apa, jadi, begitu model datang, itu apa sih, kira-kira yang, lebih baik, tidak dilakukan model. Oke, jadi gini, yang tadi kan, kalau terlibat di, sebuah, pemotretan, atau foto sesi, itu memang, model itu, kalau bisa, ya, bersifat, atau membuat suasananya, nyaman. Jadi, kalau bisa, ya jangan, seenaknya, terus, biasanya, mengatasnamakan mood, atau gimana gitu, ah, mood tuh jadi enggak enak, gini-gini, ya, please, tolong, itu, terlibat semua pihak, gitu loh, maupun untuk pemotretan komersil, apapun pemotretan, untuk, apa namanya, foto sesi siswa, pun juga sebut, kalau, dari model, kalau bisa, memang harus diusaha, mencoba untuk, menjadikan suasananya nyaman, dengan cara, ya itu tadi, terjaga mood, jangan, sak penai dewi, gitu kan, karena, sak penai dewi, apa, contohnya sak penai dewi, eh, lebih ke, itu tadi, misal kita, apa namanya, di awal tadi, sebelumnya, ketika kita sebelum pemotretan, kita pasti ada pembekalan, ada briefing, kita sudah sepakat nih, oh, besok, saat pemotretan seperti ini, nah, tapi kenyataannya, kadang-kadang, memang masih ada yang, yang, dengan model, yang, masalah, untuk, apa, konsep, atau, masalah, teknis, posthum, atau baju, yang di, apa, inginkan itu, berbeda seluruh, jadi, loh, iya tuh, kan, kemarin bersepakati, bisa bikin jengkel fotografer ya, iya, pasti, tapi ya, kita tetap, berusaha, kalau memang, untuk terlibat di sebuah acara, ya, semua, ya, kalau misal memang, kalau pun jengkel, ya harus, setelah itu ya, udahlah, maksudnya dia, tetap suasana, tetap nyaman, untuk pemotretan, oke, tapi tetap ada, kayak gitu, ada, ya, kalau ini, model, jadi, yang mungkin karena dia sudah, profesional, dan merasa punya, oh, aku tuh punya angle, terbaik, menurut dia, iya, saat pemotretan, abis itu, di foto sebelah sini aja, karena saya sebenarnya, iya, itu banyak sekali kejadian, kayak gitu, jadi memang, ini kebiasaan nih, apalagi, apalagi sekarang itu kan, trennya selfie, tren dengan HP, itu kan memang, orang jadi seneng banget, foto gitu loh, kadang-kadang, dia merasa, kalau orang dari HP itu, dia punya angle, oh, dari sisi sebelah kiri aja, aku ambilnya, itu paling bagus, paling keren, paling cantik, paling cakep, paling ganteng, tapi kan, kadang-kadang, itu versi dia sendiri gitu loh, jadi maksudnya, kalau untuk pemotretan itu tadi kan, tujuannya kan, nggak cuma buat dia sendiri, nah, kecuali kalau dia foto untuk, koleksi pribadi kali ya? iya, mau nggak, kalau untuk foto profil biasa mah, terserah, karena itu tadi, kalau untuk foto sesi, dengan konsep di awal, itu memang nggak mau, jangan terlalu, apa, istilahnya, mengandalkan angle favoritnya, makanya kita harus komunikasi dengan fotografer juga, itu nanti biasanya, fotografer tetap mengarahin juga, itu nanti dari angle-nya seperti apa, komposisnya seperti apa, ya, sebagai modal, ya kalau misalnya, memang lurut aja, nge-flow aja semuanya, biar, kondisi pemotretannya, nyaman, ini pernah nggak diatur-atur, maksudnya, justru fotografernya ya, 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 pernah, pernah, ya, tapi itu tadi, tapi biasanya untuk pemotretan, apa namanya, lebih ke foto personal, foto profil, gitu, kadang bingung sendiri, makanya, malah, dari objek atau modal fotonya yang, apa, minta angle-nya seperti ini, yang seperti itu, sebenarnya monggol sih, karena memang, apa namanya, kalau tujuannya foto itu balik, seperti apa tadi, kalau memang untuk foto profil, atau foto, apa, personal dia sendiri, ya, terserah, tapi kalau memang untuk, foto sesi, atau pemotretan yang terkonsep, kalau bisa, ya, semuanya, jangan salah mengandalkan, apa, setelahnya ngatur-ngatur lah, itu, apalagi kalau dia di, apa, foto buat komersial ya, iya, buat ini, dia di job gitu, kalau ngatur-ngatur yang, gitu ya, gitu ya, nah, ini, challenge time, apa nih, challenge time, ayo, apa ini, nah, mas Pandu, ini ada di studio ya, hahaha, ada ini, ya, ada, nah, mas Pandu, ini kan seorang fotografer, iya, iya, gimana, iya, seringnya, itu kan di sini dibalik, eh dibalik, maksudnya, megang kamera, kamera, jadi di belakang kamera, kita challenge mas Pandu, jadi, mas Pandu berpose, aduh, mas Pandu menjadi model, saya yang menjadi fotografer, mas Pandu yang menjadi model, kita kasih waktu lima menit, untuk menghasilkan pose-pose, sebanyak-banyaknya, atau mau dibatusin, minimal berapa pose, oke, jadi biasanya kan, next, 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 coba ya, ini sini langsung, hahaha, itu ya, kita challenge-nya mas Pandu, siap, nah, nah, ini challenge, ini challenge, buat mas Pandu, jadi, model foto, dikasih, waktu berapa mbak? berapa, berapa ada trik? di kaca? hahaha, apa-apa ada di bawah? ya, ini posa beneran, posa beneran, jadi, posa beneran, posa beneran, aduh, oke, jadi memang susah sebenernya kalau buku grafer itu ngarahin model itu gampang ya, karena kalau disuruh pose atau dance sendiri itu susah yuk, jantung marah karna kurangnya oh iya, iya, iya silah? silah oh iya gue sih ini dia gimana ya? iya, langsung aja, satu dua oke, satu dua nah modelnya lu, karena fotografer kita sebutkanannya apa? oke, satu dua oke satu dua iya, satu dua oke loh, satu dua iya dong satu dua satu dua satu dua satu dua tapi, satu dua enggak sempurna重要 oh, sekali ya sesak ya oh, sesak nih oke, iya, iya kayaknya yang sama, tiadenya ya nah, yang diunggarkan akan terakhir, misalnya tau, bapaknya biar, kalau justified oh ayo ayo mau nanti ya nanti, ganti terus ini cewek ya kalau nanti cewek gitu ya ayo oke ayo 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 bayang banget 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 Kami 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 Oke Hahaha Udah, itu gampang Apu Lagi kita lihat hasilnya Lagi kita lihat hasilnya Lagi kita lihat hasilnya Udah Itu setelahnya Ya, sudah Challenge-nya Minum dulu loh Mas Pandur Gimana tadi? Shok saya Beneran ini Dilaskan soalnya, gak tahu kalau ternyata di challenge Apa namanya Jadi model Ya itu, kalau fotografer biasanya ngarain Eh ini disuruh jadi model Gimana Rasanya gimana di depan kamera Tapi tadi Berapa ya nilainya Nanti dikasih nilai ya Hahaha Nilainya buat Mas Pandur Kira-kira tadi ada berapa pause ya Banyak tadi 200 Hahaha Challenge-nya berhasil Hei Hahaha Nah, Mas Pandur Terakhir ya Ya, ya Suka duka Suka duka Sudah menjadi fotografer Sini Pasti dalam perjalanan Sudah berapa tahun kan Pasti ada suka dukanya Mungkin ada atau pengalaman yang tak terlupakan Saat Selama ini Jadi fotografer Oke Jadi kalau untuk suka duka Sebenarnya ada banyak sukanya ya Karena memang Di awal tadi cerita kalau memang Fotografi itu memang sudah minat ya Apapun kalau yang kita Kerjakan itu Berdasarkan dari Apa Sesuatu yang kita Senangi Kita suka itu Kedepan itu bakal Dianjol Kalau kita yang sukanya Banyak Banyak hal yang Apa Bisa Saya alami Itu Selama Berapa tahun ya Lima belasan tahun ini Di dunia Apa 15 tahun Hahaha Yang bisa dapat Apa Dolan gratis Gitu-gitu Hahaha Iya Hahaha Kalau Sukanya banyak yang jelas Itu banyak kita banyak ditemukan Banyak diperkenalkan dengan hal yang baru Itu Bagi poin penting buat Apa Saya Dukanya Duka Duka Dukanya nah ini Hahaha Dukanya Kalau Misal kita lebih ke Saat lebih spesifik Ke saat Pemotretan Itu paling ya Kita menghadapi hal-hal yang memang Membuat Apa ya Gak nyaman Sebel gitu lah Untuk saat Pemotretan Itu kadang-kadang tetap Tetap ada Dan biasanya memang Itu tuh Karena Komunikasinya yang memang gak Gak jalan Pernah Pernah Sama modalnya Komunikasi sama modalnya Atau Dapat info Disuruh motret Foto sesi Produk Apa namanya Ya Baju lah Baju Dalam Itu lah Hahaha Ya Ya Maksudnya kan memang Ya Ya Dan memang Apa namanya Ya udah Kita jalan Harusnya mau Tapi gak di info Ternyata emang Baju dalam buat cowok Hmm Nah Terbayangan Betapa Hahaha Kita berada Seperti apa Ketika pemotretan Hahaha Ayah ini yang kita bantu Di luar jaman Ternyata Eh Motretan Mas Mas Hahaha Misalkan Misalkan Ketika Dari Pemotretan Dapat informasi awal Mas Besok Ada job ini Ya harus Cari informasi lebih Banyak tentang Pemotretan Jadi emang Pada saat Hari H Ternyata Sepertinya Gak terjadi Salah Komunikasi Hahaha Hahaha Bayanginnya Oh nanti Emotret Iya Tetap seru sih Bukan duka yang Gimana Tapi emang Ya pengalaman Tak terlupakan Iya Kan masih Ingat itu berarti Udah lama Udah lama Kan tak terlupakan Ya Membekas Sekali Hahaha Seru ya Ya ngobrolnya Hahaha Lanjut lanjut Part 2 Hahaha Gitu ya Dabis Ngobrol-ngobrol Dengan Mas Pandu Jadi Seorang fotografer Profesional Dari Solo Tapi Sama aja Iya Tapi sudah kemana-mana kan ya Eh sudah Paling belum Eh Pak Sulawas itu pernah Ke Bantai Lumayan Ke Bantai itu Makassar Eh iya belum Makassar Ke 6 jam 5 jam Dari Makassar Bikin profil Apa Dari dunia sparawisata Ya sama Ya Jadi jalan-jalan ya Iya Kalau satu enaknya fotografer Jalan-jalan Hahaha Tapi sekarang Susah Iya Hahaha Kan Kalau lagi PPKM ya Iya Itu dibaca dari dukanya Dari dukanya Dari dukanya Dunia foto Hahaha Ayo Hahaha Jangan-jangan curhat gitu Hahaha Padahal Jika dulu Hahaha Jangan jika dulu Hahaha Yang lain tak masukkan Jembatin Hahaha Si protesnya buat pemerintah ini Hahaha Eh protes enggak sih Tetap bersyukur aja Maksudnya kan Bagian dari Dukanya Apa Ya tetap lagi jalanin ya Iya Kan semua emang Terkena dampaknya Betul Hahaha 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 Oke Dokti Terima kasih Mas Pandu Hahaha Sudah menyempatkan Hadir disini Berbagi cerita Iyip Dan tadi juga Menerima challenge-nya dengan baik Hahaha Jangan lupa dikasih score Hahaha Oke kita ketemu lagi di Podcast Dokti berikutnya Mas Pandu terima kasih sekali lagi Sampai jumpa lagi Bye bye